Adilah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat Sahabat ajat-ajatnya semua, sebetulnya saya mau cari judul yang lebih halus, kata-kata yang lebih halus Dari Kubu Ganjar dan Prabowo itu pendusta Tapi susah ya, saya dapetin ini apa nih Kalau sahabat ajatnya semua dapat istilah yang lebih halus dari pendusta apa gitu Karena kan ini miris sekali ya Kita berkali-kali melihat, baik dari Kubunya Ganjar maupun dari Kubunya Prabowo Berulang-ulang, tolak politisasi agama, tolak politik identitas Agama jangan dipolitisasi Tapi mereka mainkan juga itu barang Kan gimana ini Ya ini, yang sudah berlalu kemarin kurban Sahabat Ganjar, relawan sahabat Ganjar itu menebar berapa banyak itu sapi berangkali dan kambing Kemudian diberikan cap, wajahnya wajah Ganjar Apa itu bukan kampanye namanya Luar biasa Mereka menolak agama dipolitisasi Tapi mereka mainkan juga itu barang Prabowo juga kurang lebih sama Kubunya ya Tolak-tolak politisasi agama Tapi dia juga memainkan itu Ini lucu nih ya Kalau saya zoom Sahabat ajatnya semua disini Ini kebaca tulisannya Bantuan hewan kurban dari Haji Prabowo Subianto Di atasnya ada logo Gerindra Pak Prabowo Kurban itu bukan bantuan Kurban itu kurban Berkurban, berkorban Jadi kalau bantuan berkurban Ini gak masuk Logikanya gak masuk Waduh gimana ini pemisik Prabowo ini Padahal saya banyak teman-teman di Gerindra Itu yang paham sekali konteks agama Apalagi yang dari Bandung Jawa Barat Ya ada Pak Sodik Mujahid Punya sekolah Saya kira salah satu yang terbesar di Bandung Mulai dari pre-group Pre-group apa TK ya TK, SD, SMP, SMA Tapi yang begini Luput gitu Kurban mah kurban saja Pak Kalau mau pakai sepanduk Boleh lah silahkan gitu Kurban Dari Prabowo Subianto Gerindra Jangan pakai Istilah lagi Tambahan Bantuan Ini kan jadi Aneh gitu Kalau mau bantu Jangan pada saat kurban Bantu saja Ini terlalu Dimainkan Ini agama Ini oleh mereka Jadi Bingung juga kita Gimana Merespon ini ya Katanya Jangan mainkan Politik identitas Tapi mereka sendiri Justru yang memainkan itu Kan begini ya Kalau Anies Baswedan Memang itu sudah Sangat lekat Identik Dengan Islamnya yang kuat Jadi Kita bisa baca Dimana-mana Daerah mana Yang wilayah Islamnya kuat Disitu dipastikan Anies Baswedan kuat Madura Misalkan Padang Sumatera Barat Itu relevansinya jelas Ketika Mayoritas agamanya Ibadahnya bagus Keagamaannya kuat Anies kuat Disana Maka saya kira Inilah yang merepotkan Ganjar dan Prabowo Barangkali Gimana ini Masuk ke kantong-kantong Yang Islamnya kuat Dimainkan Laisu ini Sambil jadinya Akhirnya Belundar Juga saya kira Kan Kalau mau memberi Dengan tangan kanan Katanya begitu ya Tangan kiri Jangan sampai tahu Ini Ngasih bantuan Kemudian Disebar Panuk besar-besar Dibuat Di kantong-kantong Plastiknya Gambar Ganjar Dan Prabowo Barangkali begitu Aduh Ya Mestinya sih Fair saja Gitu kan Anda jangan Menuduh-nuduh Anies Memainkan Politik Identitas Karena memang Anies Identitasnya Islam Begitu saja Mudanya Anies Fasih Bahasa Arab Fasih juga Bahasa Inggris Sama kayak Pak Prabowo Kalau bahasa Inggrisnya Kalau bahasa Arabnya Saya kira Pak Prabowo Gak bisa Pak Ganjar Gak bisa Kan ini penting juga Untuk bagaimana Nanti kita Bernegosiasi Dengan negara-negara Timur Tengah Misalkan yang banyak Memberi bantuan Ke kita Kalau ke Jakarta Naik Limatan Layang MBZ Muhammad Bin Zaid Ya Kita langsung Masuk saja Kabar beritanya Kubu Ganjar Dan Prabowo Tolak Politisasi Agama Ternyata Sambil Dimainkan Juga Relawan Sahabat Ganjar Bagikan Daging Kurban Ke warga Jakarta Dan Depok Harusnya Anda Kalau mau Relawan Ganjar Fokus Di Jawa Tengah Saja Warga Jawa Tengah Saya kira Jauh lebih Membutuhkan Daging Kurban Dibandingkan Warga Jakarta Dan Depok Depok Relawan Sahabat Ganjar Membagikan Ratusan Paket Daging Kurban Untuk Warga DKI Jakarta Dan Depok Kenapa Jakarta Kenapa Depok Kan itu Pertanyaannya Karena di Jakarta Dan di Depok Itu dua Wilayah Yang Sangat Lemah Suara Ganjar Atau Elektabilitas Ganjar Dan sangat Kuat Elektabilitas Anis Maka Mereka Menyerang Menyerbu Dengan Berbagai Cara Ada pun Hawan Kurban Yang dipotong Berjumlah Dua ekor Sapi Dan Tiga Ekor Kambing Pembagian Paket Daging Kurban Yang diselenggarakan Pada Kamis Itu disebar Ke sejumlah Titik Seperti Jakarta Pusat Selatan Barat Utara Timur Dan Depok Proses Pemotongan Daging Yang akan Dibagikan Kepada Warga Di sekitar Dilakukan Oleh Pemotongan Profesional Dan Dibantu Relawan Sahabat Ganjar Seorang Warga Yang menerima Paket Daging Kurban Astuti Menyambut Baik Kegiatan Tersebut Menurutnya Kegiatan Tersebut Sangat Bermanfaat Bagi Warga Tentu Siapapun Yang melakukannya Pasti Sangat Bermanfaat Tapi Kita Banyak Juga Sekarang Sudah Mulai Memilah Dan Memilih Kalau Kurban Lebih Baik Dagingnya Disebar Di Wilayah Pelosok Yang jauh Dari Akses Kota Yang jarang Makan Daging Dan Seterusnya Saya Senang Bisa Mendapatkan Daging Kurban Dari Sahabat Ganjar Semoga Ini Bermanfaat Dan Sukses Selalu Untuk Sahabat Ganjar Katanya Begitu Hal Senada Pun Diungkap Oleh Warga Lainnya Ini Irfan Begitu Begitu Sama Sebagai Informasi Tambahan Dalam Suasana Hari Raya Yang Penuh Dengan Keberkan Dan Sukacita Sahabat Ganjar Melanjutkan Upayanya Dalam Aksi Sosial Di Masyarakat Itu Bagus Tapi Jangan Sampai Kemudian Terlalu Kental Paradox Kontroversinya Atau Kontradiksinya Maksudnya Apa? Ya tadi Jangan Mainkan Politik Identitas Jangan Agama Dipolitisasi Sambil Mereka Juga Melakukan Itu Pertolitisasi Tidak Tin